Suruhkan Allah selalu memimpinmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Nah masuk sepuluhan cuma gaji sejuta kepulangannya. Iya makanya saya tahu dah, anak yang pertama tuh Pak Deddy, makanya dia pengen kerja Waya. Jangan, nanti ditipu. Enggak mah, itu meriahasan. Kalo bersama Pak Deddy ngomong langsung, cok 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 Pak Deddy mah. Iya tujuh juta. Tujuh juta itu? Iya. Enggak kebayar? Enggak. Makanya itu... Anaknya sekolahnya dari mana yang paling gede itu? SMA. Oh SMA, bukan dari kelas 5. SMA sampai sekarang belum kerja? Belum. Kan di Kerawang pabrik banyak. Kan beda KTP Pak Deddy, nggak bisa. KTPnya mana? Kan KTPnya perbatasan Bekasi. Loh maksudnya walaupun KTP perbatasan Bekasi, KTPnya maksudnya Kebupaten Kerawang atau Bekasi? Bekasi. Desanya? Kedung Waringin. Oh Kedung Waringin Bekasi. Di Bekasi nggak bisa dapat kerjaan, kan pabrik banyak soal berkabrik. Harus pakai duit Pak Deddy. Makanya kalau ada yang masukin baru bisa. Kalau nggak ada orang yang bener lah. Kan di sini juga Kerawang pakai duit. Yang Sancin tuh. Ada yang nawarin. 25 juta. Ketanya cowok. Aduh di temana 25 juta. Borok-borok buat nyogok. Jogoknya ke siapa sih? Langsung di PT ya. Tanya Pak Deddy. PT ya yang Sancin itu. Yang Cikampe. Ketua Karta. Sancin? Iya Sancin. Ketanya sepatu. Pabrik sepatu. Nyogoknya sama siapa? Sama orang dalem. Iya. Kata saya Borok-borok buat nyogok. Dipintah 25 juta? Iya. Kata cowok. Kata sih ya? Itu kan katanya. Enggak. Di situ Pak Deddy. Anak saya ngelamar. Mama pakai duit katanya. 25. Ya Mama mana punya. Borok-borok punya duit segitu. Sekarang jadi anaknya. Karena korban penipuan. Bang Emok 7 juta. Bang Emok jadi setorak. Jadi akhirnya. Kalau yang 4 juta. 2 duit sendiri. Terus kemudian pinjem lagi. Pinjem lagi 5 juta. Iya. Jadi 9 juta dong nyogoknya. Nyogoknya 9 juta apa 7 juta? 7 juta. Pertama 3 juta. Terus pinjem Emok 4 juta. Oh 4 juta. Jadi pinjem Emok 4 juta. Jadi hutang Emoknya berapa? 4 juta. 4 juta. Udah cicilan ke berapa sekarang? Baru cicilan 16. Kan dia setahun. 16 kali? Iya 16 kali. Per? Per minggu. Tiap Senin. Jadi 4 jadi 40, 40, 48. 48 kali dong. Iya. 48 kali dikurangi 16. Berarti 50 kali pada ini. 50. 50 kali. 50 kali. Jadi pinjemnya 4 juta. Bayarnya 50 kali. Sekali bayar berapa? 75 ribu. 75 ribu. Berarti 75 ribu kali 50. Iya itu. Masuk 16 kali. Sebentar dulu. Kan pinjemnya 4 juta. 4 juta. 75 ribu kali 10. 750 kali 100. 7 juta setengah. Ibu pinjemnya 4 juta. Bayarnya 50 kali. 50 kali. 50 kali. 50 kali. Cuman 3 juta. Tiga juta. Tiga juta. Tujuh ratus lima puluh. Eh 4 juta itu berapa ya? Kurang ibu. Enggak. 4 juta itu. Lupa berapa ya? 8. Pokoknya 3 juta aja. 75. Nah 4 juta berapa ya? Lupa. Ya itu ibunya Torinnya berapa? 4 juta. Berapa ya? 75 kalau 3 juta. Ibu yang harus nyetorin emoknya berapa? Kan pertama saya pinjem 3 juta Pak Deddy. 75. Terus kan naik. Oh dari 3 juta ibu bayarnya 75. Ya logis. Ya kan? Terus naik lagi. Jadi 4 juta. 4 juta pinjem lagi. Bayar lagi. Bayar lagi. Bayar lagi. Berapa? Bayar lagi. Lupa lagi. Udah harusan ibu lah. Iya. Jadi ini problem warga itu diantaranya adalah masuk kerja ke pabrik harus nyogok. Ada yang lewat yayasan. Ada yang lewat lingkungan. Ada yang lewat orang dalam. Kata ibu. Kata ibu. Ya kalau dia nak klik dan nyari di Facebook. Oh Deddy. Dia ditahunya di Facebook. Mak. Ini ada di Facebook katanya yayasan. Dari Wingsput. Ketunya. Terus orangnya langsung ngebel. Kamu mau katanya kerja. Waktunya ibu itu Mak. Iya. Tapi langsung ke Yayasan. Pada di tanda tangan. Matre. Siapa itu yang nerima duitnya? Ya orang kantor. Orang yang dari Yayasan. Matrenya ada? Ada di rumah. Rumah ibu. Nanti saya catat-catat ya. Yang ini-gini kan harus segera dibenahin. Orang susah. Nyari kerjaan. Harus nyogok. Nyogoknya pakai jebang emok. Habis itu ketipu. Makanya bapaknya nih. Pertanyaannya adalah. Ibu kan pinjem duit tuh. Untuk disetorin. Tapi kan ibu ngorbanin anak kecil ibu. Ini Pak Deddy. Kalau dagang mamanya ya. Kenapa orang mau beli gitu Pak Deddy. Malah anak kecil dibeli. Ya karena kasian. Tapi orang tuanya gak pernah nyangkut. Saya pernah dagang sendiri Pak Deddy. Bawa pulang 20 ribu. 25 ribu. Kalau anak-anaknya dapat. Kalau anak-anaknya dapat. Tapi kan ibu jadi mengeksploitasi anak ibu. Jadi saya bingung Pak Deddy abisnya. Ibu gak khawatir anaknya kepanasan. Makanya. Dia cekain mama. Yaudah istirahat dulu. Ya gitu. Gak bukan. Ini anak enam tahun lho Bu. Ibu tega sih. Gak tegain Pak Deddy gimana abisnya. Jadi kalau ketika. Dia kayak. Udah mama biarin aku aja. Katanya. Mama gak dapet duit ma. Kata Deddy gue. Perhatian sama mamanya. Bener. Anak ini punya tanggung jawab. Sama orang tuanya. Keren banget. Anak ini sudah ingin mengganti posisi orang tuanya yang kesusahan. Enam tahun lho. Keren banget. Tapi orang tuanya harus lebih bertanggung jawab terhadap anaknya. Iya saya mau tanggung jawab gimana. Abis usahanya kayak gini doang. Hidup cuma pesan kan orang tua udah gak ada. Nah iya udah jangan ngomongin orang tuanya. Sudah gak ada ibunya udah gede. Emang ibu anak umur 10 tahun. Abis ngandelin suami. Anak kan udah gak kerja pete Pak Deddy akhirnya. Nah sekarang yang gede akhirnya kerja apa? Dagang juga. Di? Di kuli. Kuli Teh Poci. Di itu di apa namanya deket Pak Yukarta. Di rumah sakit Pak Yukarta itu. Kuli Teh Poci itu maksudnya? Dia kan dagang nih Teh Poci. Digaji Pak Deddy. Berapa sebulan? 2 juta. Ya kan udah bisa tuh nyetorin Bang Emok. Ya emang gak bisa bantuin Pak Deddy. Kenapa? Dia dikasihnya cuma paling bulanan. Itu kek kalau mamanya gak maksa. Itu kalau dipaksa baru ngasih. Tapi dia kan dia udah mengorbankan adiknya. Iya. Degituin Pak Deddy ngalauan ke mamanya dia emang Pak Deddy. Makanya saya suka sakit Ate sama anak. Ya ampun. Punya anak. Udah gede bukan bisa diandalin. Malah nyisa adiknya. Mening-mening. Ngalauanmu Pak Deddy. Makanya saya bingung. Nasihatin anak kayak gimana. Kata saya gitu. Makanya. Nih kalau adiknya gak nyari duit mah gak bisa ada ngasih jajan. Ini hutang bekas kakaknya. Iya. Tapi gak mau tanggung jauh. Kan harusnya kakaknya udah punya duit nih 2 juta lumayan lah. Ngirit-ngirit dong. Dia yang nyetorin duit yang itu. Sambil ngumpulin gitu kan. Kedepan kedepan siapa tau ada lama bisa kerja di pabrik. Iya kan. Ngumpulin buat nyogok. Walaupun gak boleh lagi yang gini harus segera beresin. Itu mukanya Pak Deddy sama saya dikituin. Nih. Ini hutang AA yang dulu pernah nyogok. Bodoh itu mah tanggung jawab mama. Katanya lah. Mama kalau bisa nyari usama. Bisa dupam yang bayar. Ini aja mama nadu-nadu emok. Coba kalau gak nyari emok gak bisa kebayar sama orang. Kata saya gitu. Ibu doa amat katanya. Aman nih bantuin cuma bayar motor doang. Katanya sebulan sekali. Nah terus abis itu bukan kredit motor. Ibu sudah punya hutang Bang Emok. Punya hutang kredit motor. Kata dia arisan motor. Kredit motor memang artinya. Berapa sebulan? Sebulannya 18 600. 18. 18. 186. 186. 186. 186. Sebulan. Iya. Adiknya si Menyon masih udah kerja juga? Nah dia bantuin bayar hutang juga Pak Deddy. Sama orang. Kan hutangnya sama orang 15 juta. Halah hutang apa lagi Ibu? Dulu Pak Deddy gadein. Bapaknya dulu. Ngawin-ngawin mobil. Gadein mobil. Gadein mobil gimana? Dulu mah punya mobil Pak Deddy. Dulu. Dulu mobil apa? Mobil Datsun. 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 Datsun go ya Pak Deddy. Kayak pribadi. Mobil pribadi. Oh Pika. Apa namanya? Minibus. Datsunnya dipakai apaan? Dulu buat. Cuma buat nganterin anak lah yang ngawin. Gitu. Jadi Ibu asalnya punya mobil? Iya. Dulu punya mobil. Itu waktu punya mobil kerjanya apa? Dulu berdagang. Lagi berhasil Pak Deddy anak. Anak. Oh dulu pernah. Lagi belum COVID. Jadi usaha dulu pernah mapan lah ya. Dagang apa? Dagang kayak gini juga sama tisu. Di mana? Anak yang gede dua. Di mana? Di kerawang pintu kereta. Ngasong. Tuh Jaya dulu mam. Sambil sekolah? Iya sambil sekolah. Sebelum ketipu? Iya. Belum ketipu tuh. Dia kan masih sekolah. Sebelum ketipu. Yang dagang siapa anaknya? Anak. Dua. Dagang tisunya di perempatan. Disebut berhasil Oppo. Naon tadi sebut berhasil di perempatan. Nah itu bisa kebeli mobil. Dagangin. Nah itu ketipunya gitu. Pada di. Pas bapaknya itu kan masih ngeridit mobil. Terus digadein. Iya iya sebentar dulu. Ini dagang tisu nih. Ngapain dagang tisu beli mobil segala? Dulu bapaknya pengen punya mobil. Ini nih anak. Mama beli mobil katanya. Bayar kepanasan katanya gitu. Wah ini gaya hidup ketinggian ini. Iya ini. Berakibat kebangkrutan ini. Wah udah dah kapok. Belum ada itunya kali. Yaudah. Nah itu Pak Deddy pokoknya. Lagi itu minum 7 juta tuh mau orang. Enggak dirumah. Rumah kebayar. Tertinggal di orang belum. Jadi gimana? Mobilnya kredit? Iya dulu ngeridit. Ngapain? Ngeriditkan lagi aja ya Pak Deddy belum covid. Iya belum covid. Artinya belum waktunya pakai mobil. Ini anak kecil pengen. Mama lihat orang pengen punya mobil. Iya kan akhirnya. Anak pengen lihat orang pengen punya mobil. Kredit mobil. Sekarang anaknya jadi susah begini. Ya udah belajar bubur gimana? Sudah belajar bubur. Iya belajar bubur. Maksudnya sudah belajar bubur gimana Bu? Parkernya itu? Sudah jadi bubur gimana Pak Deddy udah gak bisa diulang lagi. Sudah tinggal. Oh Sunda. Jadi ibotnya berakibat karena perilaku hidupnya yang tadinya gaya hidupnya salah. Berakibat pada belanja bubur. Enggak. Kata ibu bagaimana lagi sudah belanja bubur. Nasi sudah jadi bubur gimana lain. Oh nasi sudah jadi bubur. Dikira sudah belanja bubur. Mau diapain lagi. Udah lah pasrah lah. Jarin tinggal nyicilin. Anak tuh yang satu. Yang pasrah siapa? Sekarang mobilnya jadi disita. Oh diambil. Karena gak kelunasin. Hutang mobilnya berapa? 2.500.000 doang kok Deddy? Sebulan. Dulu. Sebulan. Astagfirullahaladzim. Eh, AJIM. Eh, AINGMA. Eh, AINGMA. Eh, AINGMA. Eh, KODOK, EMA kodok. Iya, iya. Hutang 2.500.000 doang. Emang punya gaji berapa ibu iroh? Ah, 2 iroh. Sahang manaihi ngerante. KODOK ANITA. Ah, ANITA. Iya, iya. Ya 2.500.000. Tegede iroh. Eh, gede iroh. AINGMA. Iya Pak Deddy gimana? Udah jadi gitu. 2.500.000 jadi mobilnya disita lagi? Karena gak kesetorin Terus jadi hutang gimana ceritanya? Hutang cicil sama orang Jadi nyaman anak Maksudnya gimana hutang 15 juta? Bekas apa? Bekas saya dulu kan pinjemin duit Jadi anak buah sama orang Ternyata yang minyemin Ibu minyemin duit orang kan? Orang punya duit Sama ibu duitnya dipinjem-pinjemin Direntenin Dari yang punyanya 5% Sama ibu jadi 7,5% Terus terpada bayar kan? Liar, iroh banyak korban Iya, iroh banyak korban Nah jadi liar Iya, iroh pak, dadi kemah ya Aduh, abis gimana pak dadi? Aduh, padahal ibu Kalau hidup normal Biasa Tidak bersikap berlebihan dari dulu Tidak akan mengorbankan anak di pinggir jalan begini Iya, gimana pak dadi abisnya? Pusing dah Jadi sekarang ibu hutang sama bos Iya Bos yang punya duit Muter lagi, keluar pak Nanti masuk lagi Bos yang punya duit Iya Bos yang punya duit itu Duitnya oleh ibu dipinjem-pinjemin sama orang Iya Orangnya tidak bayar Jadi saya yang tanggung jawab Akhirnya ibu bertanggung jawab Jadi liur Liur Jadi setoran ibu per bulan berapa sekarang? Sekarang anak yang bayar itu yang kedua Udah yang kedua? Tiap bulan gue pek Kok bager tuh anak yang kedua bisa setorin? Yang kedua emak Iya, bantuin Yang kedua emak bager? Yang pertama enggak itu Kurang senang Jadi kewajiban ibu cuma 4 juta itu hutang ke emok? Iya Itu yang ke emok Hutang ke emok? Nah, pertanyaannya adalah Andai kata hutang emok ibu lunas yang 4 juta Anaknya masih jual di pinggir jalan enggak? Enggak Janji nih? Iya Benar Tapi ada usahanya yang saya bisa usahanya Bukan saya nanya Andai kata nanti suatu saat Hutang emoknya lunas Terus? Anak ibu masih jual di pinggir jalan enggak? Enggak tahu, pada debit saya ada yang sama anak Anak gak mau bantuin yang gede Kanu kontol kontol? Nah, ibu? Kontol, eh kontol Oh, ayin mah Ayin mah Emang beke kene? Eh kontol beke, apa deh dia? Beke kene? Iya, iya Osok, eh osok Jikumakan Eh, diwan Eh, diwan Apa deh? Ngenah ente? Eh, ngenah Osok Osok, eh osok Sama minggu sebarang kali Eh, dua kali Pada dia, iya Eh, sebarang kali Eh, berang kali Sebarang kali Eh, dua kali Nah, dua kali Nah, dua kali, teh Nah, dua kali, teh Kontol, eh kontol, apa deh dia Iya Iya Nah, saya nanya sama ibu Nah, ini mah Kalau, kalau Hutang bank emoknya Yang 4 juta lunas Ibu masih mau nyuruh anak ibu Untuk Jualan pinggir jalan Kalau gak jualan Gimana? Saya juga bingung, Pak Loh Kan hutang banknya udah lunas Ya, tapi kan Ini Kalau makannya boceng Gak pernah ngasih ke mamanya Bu Kan makan kan suami yang jualan Suami paling deket 3.000 Tapi anak imum Mau sampai kapan Begini Ya, dia cuma sampai itu doang Pada di Sampai ke 7 tahun dia udah sekolah Udah, gak dagang lagi Pertanyaannya Kalau sudah 7 tahun sekolah Nanti yang nyari duit siapa? Ya, nyari duit kan Gapanya lagi Buat-buat biaya ini Bantu-bantuin Habis dia Dia belum sekolah Pada di duitnya mana Coba Dia bingung makanya Ini aja mau sekolah TK Mau duitnya mana Mamanya gak punya duit Nah, terus Kalau dia sekolah TK Kan berarti berhenti dagang dong Iya, makanya Sekolah TK-nya kapan? Kurang gak sekolah TK Langsung SD Sekolah TK-nya kapan? Tahun depan Tahun depan Ya Makanya pertanyaannya Kalau Ya, kalau hutang bank emoknya Ada yang lunasin Ibu mau berhentiin gak? Anak ibu jalan di pinggir jalan Bingung Pak Deddy Ngomong apa ya? Wah, ibu gak punya tekang Tapi saya Usahanya cuma gitu doang Ya ibu kan bisa Bisa sendiri aja Usahanya Yang lain jangan ngasong Ibu bisa jadi pembantu rumah tangga Jadi tukang nyuci Susah sih Tuh mau Pak Deddy Yang nari pembantu Susah Yang penting ibunya juga punya niat dulu Ibu punya niat gak sih Sama anaknya? Niat sih Pak Pengen nge-nge Ibu mau dong Ngorbanin anak yang paling kecil Untuk anak yang paling besar Tapi sih Yang besar agak mau dibantuin Gimana Pak Deddy? Ya, tapi kan ibu gak boleh dong Ngorbanin anak kecil begini Oh, maka saya gak tekang Bisa gimanain Ibu asumnya eksplorasi anak loh Emang iya Iya kan? Enggak dong Jangan dong bu Enggak mau Enggak mau Ibunya harus punya tekang dulu dong Gak bisa begitu Iya Saya mau saya apa ya Pada dibingung nih saya Iya, saya nanya dulu Ibunya mau gak Berhenti Mempekerjakan anak Di pinggir jalan Kepanasan kehujanan Sampai begini Umurnya 6 tahun Iya kan Bang emoknya Dilunasin Degang di rumah aja ya Degang gorengan Sok Ibu mau gak? Yaudah gak apa-apa Degang gorengan di rumah kali ya Pak Hah? Degang gorengan Saya minta alamat rumah ibu di mana? Di gedung waringin Ntar saya pulang jam abis asar Ya bukan Kedung waringin kampung apa? Kampung gedung waringin juga sama Kampung gedung waringin Kecamatan gedung waringin Kampung gedung waringin RT 04-RWR02 Balik Kampung gedung waringin desa gedung waringin Kecamatan gedung waringin Kecamatan gedung waringin Atas nama ibu Anita dan suaminya? Jainudin Jainudin RT RT 04-RWR02 RT 04-RWR02 poke ke gedung waringin ya Ya Saya Saya ngasih setengah-nya dulu Ya Saya ngasih setengah-nya dulu Nanti saya cek loh Bank emoknya dibayarin gak? Ya tahu kan bank emok Yang tadi tanya dulu Bank emoknya dulu Pak Dedy Maksudnya? Kalau di pelunasan Nggak tahu berapa-berapanya Ya artinya gini Kan Store-in dulu nih 2 juta Bank emok Belas semuanya Berarti kan beberapa Kali lagi gak usah di store-in Ya kan? Nanti mau saya temuin Balik bang emoknya ketemu saya ya oke nih untuk ibu beli beras segala macam sudah ada nih nih udah ada ya kan ayo ibu mau nurut nggak sama saya nurut eh nurut nah nih 2 juta selamat menikmati bayarin Bang Emok nggak boleh dipotong satu perakpun kalau ibu dipotong satu perakpun ibu saya polisikan karena ini uang titipan titipan ngomong saya uang titipan ya titipan untuk bayar Bang Emok bayar utang-utang ibu kan nah besok kalau ibu masih ada di perempatan itu ibu saya pidanakan karena ibu mengeksploitasi anak oke untuk beberapa hari ibu latihan dagang segala macam nih saya kasih modal jualan gorengan berapa tahu ya orang baru pada ini tahu 500 ribu cukup kan nih buat modal jualan gorengan kalau mau jualan beda ini lunasin utang ini modal jualan anaknya nggak boleh lagi berkeliaran di pinggir jalan di belakang pemda kerawang jangan dong orang bekasih kaya-kaya eh iya pejabatnya turun beresin masa yang begitu sebelah sana kecil Pak Deddy dimana itu sebelahnya diket Pemda yang lampu merah yang mau arah kerawang umur berapa udah umur berapa 9 tahun bapaknya ada nggak ada ibunya nggak ada ibunya bapaknya berarti ada ibunya ibunya ada jualan apa ibunya duduk aja disitu duduk aja disitu anak jualan tisu juga ya sebelah mana sih di lampu kamera sebelah sana apa Dedy kan ada tuh yang ada dari kawan saya cek saya ini sama dia juga jualan dari dulu itu bapaknya yatim berarti ya meninggal bapaknya ya oke ini makan bapaknya ada kakaknya ada udah gede-gede lagi ya biarin aja hutangnya dilunasin oke oke nanti saya kesana ya ke kandungar ingin nanti ibu cek tuh bayarin besok bayarin saya cek nanti perkembangannya anak ibu berhenti suruh mandi dia mandi ya ya suruh mandi di rumah iya masa mau mandi bawa tuh jangan bikin terus jangan bikin terus nggak bisa Pak Deddy udah nggak jadi nggak jadi apa nggak jadi anak emang masih udah steril murid-stiril banyak-banyak amat udah ribet tapi kan yang satu udah bisa ngasih duit yang satu motor iya tuh ya kalau ga di amukin mamanya Oh iya udah mungkin woi iya nggak boleh nggak boleh ya sekarang ibu turun nanti dianterin sama driver saya ke sana kembali ya tempat-tempatan tadi awas besok berhenti nggak boleh lagi bawa anak pinggir jalan biarin biarin ya 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 tahu pada dia ya di Facebook ngeliat di TV juga ngeliat di TV iya apa tuh yang waktu orang lumpuh pura-pura Oh ya tahu aja tahu tahu aja naik motor data tidak lumpuh mau pilih presiden siapa presiden siapa enggak siapa 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 emang presidennya satu Anies Baswedan dua Prabowo Subianto ketiga Ganjar Pranowo pilih siapa yang kedua siapa siapa tadi Prabowo ngomong pilih itu Salaman Salaman Oh gitu ya ya kalau pilih Prabowo anaknya sekolah nanti dikasih makan tiap hari sekolahnya sekolahnya gratis nanti bajunya kita siapin kalau memang miskin ya kenal Pak Deddy kenal tiap hari nonton TV nanti DPRnya mau pilih nggak pilih pilih siapa apa aja belum tahu kan padahal di Nyalon apa di Nyalon Gerindra nomor satu DPR RI Oh iya colok suka dicolok suka 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 ya enak nggak dicolok enak eh enak ya 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 oke oke awas anaknya jangan dipinggir jalan lagi ya iya oke oke silahkan nanti dikembali diantri nanti pakai mobil lagi mantap mantap Prabowo nomor nomor dua nomor dua padiri nomor satu nanti ke rumah dicolok ya udah oke ya itu anaknya nih ini bakal anak jangan diganggu nih buat anaknya jangan digangguin nih buat sekolah nanti segala macam jangan diganggu ya ya oke ya Neng nih kayak ini yang nih ya udah kok enggak hati-hati jalannya sampai ketemu lagi nanti di sana alamat rumahnya nanti ktp-nya di fotoin dikasihin ya ya oke ya udah udah nanti kasihin ibu nabrak nanti ya nanti sama dia aja nanti nanti kaki-nanti kiasihan pikiran tukang parkir aja bilang terus-terusan dulu like kasih nggak dapet ya Ya aman aman Oke ya安 nasi Purangayro ya pulang Ayo ไมh Terima kasih telah menonton